Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman di Sihab dan Sihab saya sama Abi Khuresh Abi, kita dah, dah, dah Abi, aku mau ajak Abi mabrol diskusi soal self-love, karena ini tema yang makin hari makin banyak dibahas, karena makin penting mungkin karena situasi, Abi, yang membuat kita semakin mudah stres, makin mudah depresi jadi pembahasan soal pentingnya kita mencintai diri sendiri, self love itu sesuatu yang banyak dibahas jadi mau nanya juga Kak Abi, tentunan agama soal bagaimana kita menerima dan mencintai diri sendiri iya cinta itu biasa kita tidak paham siapa yang kita cintai sehingga salah kita cinta anak, iya sangat cinta anak tapi biasa kita salah dalam mencintainya kita manjakan begitu juga dengan cinta diri yang pertama kenali diri anda sebab kalau anda tidak mengenal diri anda, bisa jadi anda melakukan satu kegiatan yang justru mencelakakan anda dan itu banyak Al-Quran berkata Allah tidak mengeniaya mereka tapi mereka sendiri yang mengeniaya dirinya kenapa itu mari kita lihat sekarang manusia ini terdiri dari jasmani akal rohani tiga bagian tiga bagian ini harus menyatu kalau hanya memperhatikan akal saja mengabaikan perasaan kacau hidup ini kacau hidup ini perasaan saja mengabaikan akal kacau perasaan dan akal saja mengabaikan jasmani kacau diri ini pernah ada satu orang di zaman nabi itu mau ibadah saja ditegur innali rabbika alaika hak Tuhanmu punya hak yang engkau harus tunaikan wali badanika alaika hak badanmu juga punya hak yang kamu harus perhatikan wali ahlika alaika hak keluargamu juga ini harus digabung semuanya sehingga tidak ada yang teraniaya tidak ada yang terabaikan nah kalau kita hanya memperhatikan sisi rohani semata-mata jadi malaikat kita kalau kita hanya memperhatikan sisi jasmani semata-mata kita jadi binatang kalau kita hanya memperhatikan akal semata-mata akal tidak menjamin kita memperoleh sesuatu yang benar karena ada kebenaran yang tidak dapat terjangkau oleh akal jadi gabung jadi menjadi manusia mencintai diri sendiri itu memperhatikan tiga hal itulah yang dinamakan manusia seutuh manusia itu diibaratkan seperti air air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen dalam kadar-kadar tertentu kalau cuma hidrogen tidak jadi air oksigen tidak jadi air digabung dalam kadar tertentu manusia begitu jadi spesifik ada perintah Allah untuk tidak menganiaya diri kita sendiri oh iya terlalu banyak yang menganiaya diri sendiri Allah berpesan jangan menganiaya dirimu jangan menganiaya dirimu ayo ke dalam kontes jangan menganiaya dirimu perhatikan badanmu perhatikan kesehatanmu perhatikan keluargamu ada disini ada pesan bagus sekali kita lihat ada ungkapan begini hadis tapi ada yang berkata itu sebenarnya ucapan Sedina Ibrahim dari dulu jadi semua agama begitu dia katakan begini Alalmar seorang yang berakal selama akalnya belum dikalahkan oleh nafsunya maka mereka itu mempunyai saat-saat dalam hidupnya ada saat dia berdialog dengan Tuhan berdialog dengan Tuhan itu apa kalau kita dalam Islam baca Quran berdoa itu kita berdialog ada saat dia berfikir tentang alam raya ini itu berarti menuntut ilmu ada saat dia melakukan introspeksi apa yang saya lakukan kemarin sudah tercapai atau tidak apa itu introspeksi perlu ada itu ada saat dia 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 bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya makan, minum dan keluarganya dan tentu rekreasi menyenangkan diri dibagi ini waktu karena itu ada satu orang tiga orang pernah datang pernah berkata saya tidak mau tidur malam mau salat terus yang satu berkata saya tidak mau apa namanya makan mau puasa terus yang satu berkata saya tidak mau kawin Nabi Panggil kamu yang bilang begitu saya ini orang yang paling bertakwa diantara kamu tapi saya bangun malam tidur juga saya makan saya puasa juga saya kawin siapa yang enggan mengikuti tata cara hidupku ini maka dia bukan kelompok jadi jangan lantas berkata waduh ini apa apa tadi istilahnya menganiaya diri menganiaya diri itu karena Anda tidak memperhatikan diri Anda ini tangan Anda harus perhatikan diri Anda harus Anda perhatikan harus berdandan harus indah kesehatan harus diperhatikan kesehatan mental juga ya yang paling penting kesehatan mental ada orang yang sedih depresi dan sebagainya hanya lari ke musik ada yang lari ke dukun itu cara-cara ada yang salah ada yang tidak sempurna jangan ke dukun musik boleh jadi tapi tidak akan memuaskan musik jadi musik dan yang lain ya musik dan yang lain yang paling penting itu berhubungan dengan Tuhan yang paling penting itu cari sahabat yang bisa membantu yang bisa menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar itu 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 caranya jadi mencintai diri sendiri dengan cara mengenal diri sendiri dengan cara mengenal diri sendiri dan memperlakukannya sesuai dengan objek yang anda ingin pelihara berdandan berdandan khusus zinatakum endakuli masjid pakailah pakai hiasanmu setiap kamu pergi berkunjung ke masjid itu setiap kita disuruh berdandan satu orang berkata kepada nabi saya senang alas kaki saya bagus pakaian saya bagus apa itu namanya angkuh dia bilang tidak bukan itu angkuh angkuh itu mengingkari hak orang tapi kalau kamu mau indah Tuhan indah mencintai keindahan seni seni dibenarkan oleh Islam bukan hanya dengan mengaji dengan menyanyi juga asal tidak merusak mental tidak menjadikan kita lengah dari kewajiban itu yang diajarkan agama itulah self-love mencintai diri sendiri terima kasih abiku thank you teman-teman assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati